Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Di video kali ini saya akan tunjukkan permainan yang sangat cantik dari Mikal Tal Saat berhadapan dengan Mark Pasman di Latvia Championship tahun 1953 Dan saat itu Mikal Tal berhasil menjadi juara Di permainan kali ini Mikal Tal bagai seorang mentalis yang sanggup mempengaruhi pergerakan lawannya Walaupun sempat mengalami posisi yang sangat sulit Mikal Tal berhasil lolos dari posisi itu dan memenangkan permainan Bagaimanakah cantiknya langkah-langkah Mikal Tal untuk lolos dari posisi sulit Kita langsung saja kawan-kawan ke permainan Mikal Tal memegang putih mengawali permainan dengan pion E4 Di balas Mark Pasman pion C5 Bermain dengan Sicilian Defense Kuda F3 Pion D6 Pion D4 Pion pukul pion Kuda pukul pion Hitam melangkahkan kuda F6 Mengincar pion E4 Kuda C3 melindungi pion Mark Pasman melanjutkan pion A6 Bermain dengan variasi Nadov dari Sicilian Defense Di posisi seperti ini Langkah yang cukup populer bagi putih adalah bermain dengan gajah ke G5 Namun tidak dengan Mikal Tal Lebih memilih memainkan pion F4 Pasman pun membalasnya dengan pion E5 Ini adalah balasan terbaik pada posisi seperti ini Mikal Tal tidak pukul pion hitam Melangkahkan kuda ke F3 Kuda hitam ke D7 Gajah putih ke D3 Gajah hitam ke E7 Dan kedua pemain pun Rokade Mikal Tal menggeser rajanya ke H1 Untuk menghindari serangan tiba-tiba dari hitam Di diagonal petak gelap A7-G1 Pasman melanjutkan dengan pion B5 Berniat untuk tetap mendorong pionnya mengancam kurda Serta membuka ruang B7 bagi gajahnya ke depan Diantisipasi oleh Mikal Tal dengan pion A3 untuk mengontrol petak B4 Menteri hitam ke C7 Pion F pukul pion I5 dipukul balik dengan pion hitam Mikal Tal melanjutkan kudanya ke H4 Berniat untuk melompat kembali ke petak F5 di langkah berikutnya Diantisipasi oleh hitam kuda ke C5 Membuka diagonal petak terang bagi gajah untuk kontrol petak F5 Jika kuda tetap ke F5 Gajah akan pukul kuda Mikal Tal melanjutkan mengembangkan perwiranya kali ini gajah ke G5 Pemberi tekanan kuda F6 Pasman pun membackupnya dengan menteri ke D8 Kuda putih ke F5 Sesuai rencana pasman Gajah pukul kuda Beteng pukul gajah Kuda hitam ke D7 Gajah pukul gajah Menteri pukul gajah Mikal Tal melanjutkan kuda ke D5 Mengancam menteri Menteri hitam ke D6 Menteri putih ke G4 Berhadapan langsung dengan raja putih Pasman melanjutkan pion G6 Langkah pion G6 ini cukup beresikokan kawan Patut dipertimbangkan hitam bermain dengan pion E6 Langkah F6 ini bertujuan untuk memperkuat pion E5 Mengontrol petak G5 Dan membuka ruang bagi beteng Maupun raja di langkah-langkah berikutnya apabila diperlukan Namun Mark Pasman lebih memilih memainkan pion G6 Mengancam peteng Ancaman ini adalah ancaman yang masih prematur Karena pion dipin oleh menteri putih Sehingga peteng pun tak perlu melangkah kemana-mana Mikal Tal melanjutkan peteng A ke F1 Pion hitam F6 Pion putih H4 Bersiap untuk ke peta H5 Bertarung dengan pion hitam Pasman menggeser rajanya ke H8 Menghindari pimpinan dari menteri putih Dan bersiap pukul peteng putih Mikal Tal menggeser petengnya ke F3 Langkah ini sepertinya langkah blunder dari Mikal Tal Langkah terbaik bagi peteng putih harusnya ke peta F2 Karena ancamannya jelas kawan-kawan Setelah pion hitam didorong ke F5 mengancam menteri Putih akan mendapatkan masalah dari pion hitam Yaitu Apabila pion pukul pion Hitam akan pukul kuda D5 Namun jika putih menggeser menterinya ke D5 Pion F akan pukul pion E4 Menggarbu gajah dan peteng Jika putih melanjutkan peteng pukul peteng F8 Sekat Peteng hitam pukul peteng putih Peteng putih pukul peteng hitam Sekat Kuda pukul peteng Dua perwira putih masih terancam oleh hitam Mungkin gajah putih akan pukul pion E4 Kuda pukul gajah Putih akan kalah dalam variasi seperti ini Terus bagaimanakah Mikaltal keluar dari posisi seperti ini Mikaltal memutuskan untuk pukul pion F5 Mengorbankan kudanya Menteri pukul kuda putih Sekarang Mark Pasman unggul satu perwira atas Mikaltal Mikaltal melanjutkan pion pukul pion G6 Lagi-lagi Mikaltal membuat langkah yang cukup beresiko Karena setelah peteng hitam pukul peteng F3 Mikaltal mempunyai pilihan yang sulit untuk pukul peteng hitam kembali Jika putih pukul peteng dengan peteng Hitam akan mendorong pion E4 menggarbu gajah dan peteng Jika langkah ini yang dipilih oleh putih dipastikan putih akan kalah dalam permainan ini Dan apabila putih putuskan pukul peteng dengan pion Hitam akan melanjutkan kuda pukul gajah D3 setelah pion pukul kuda Peteng hitam ke G8 mengincar pion G6 Dan hitam pun dipastikan mudah untuk mengalahkan putih di langkah-langkah berikutnya Sekali lagi Mikaltal menghadapi posisi yang sangat sulit di posisi seperti ini Bagaimanakah Mikaltal melanjutkan langkahnya? Mikaltal butuh keajaiban untuk memenangkan game dalam posisi yang sulit seperti ini Mikaltal melanjutkan langkah berikutnya dengan pion G7 skak Raja ke G8 Gajah pukul pion G7 skak Mikaltal mengorbankan gajahnya Tanpa pikir panjang Mark Pasman pukul gajah Akhirnya Mikaltal pukul peteng hitam dengan peteng Sekarang Mark Pasman unggul dua perwira atas Mikaltal Sepertinya Mikaltal akan kalah dalam permainan ini Namun di langkah berikutnya ini Mark Pasman justru membuat langkah yang kurang akurat Melangkahkan kuda ke E4 Harusnya di posisi seperti ini hitam melangkahkan menteri ke E6 Untuk mengajak bertukar menteri Karena sudah unggul dua kuda atas putih Jika putih menolaknya dengan menteri ke Halimaskat Menteri hitam tinggal menutupnya di H6 Kembali untuk mengajak bertukar Jika kembali menolak dan bergeser ke F5 skak Menteri hitam tinggal ke G6 Dan pion putih di G7 pun akan jatuh Jika menteri putih pindah ke peta yang lain Dan dipastikan di variasi seperti ini hitam akan menang Akan tetapi di permainan aslinya kawan Entah karena terpengaruhi cara bermain Mikaltal Atau sudah digendam oleh Mikaltal Mark Pasman membuat langkah yang kurang efektif dengan kuda ke E4 Tentu saja langkah ini dimanfaatkan oleh Mikaltal Untuk mendorong pionnya ke H5 Kuda hitam ke F6 mengancam menteri Menteri ke G6 skak Raja ke G8 Mikaltal mendorong pionnya ke H6 Membuat posisi raja hitam tidak nyaman lagi Hitam melanjutkan beteng ke A7 Mikaltal menggeser rajanya ke H2 Mempersiapkan betengnya ke peta H3 di langkah berikutnya Beteng hitam ke E7 untuk mengontrol peta E8 Beteng putih ke H3 Kuda hitam ke H7 untuk memblokir laju pion di H6 Di posisi seperti ini Mikaltal hanya punya satu langkah yang cukup bagus Yaitu menempatkan beteng ke D3 mengancam menteri Dan bersiap untuk ke peta D8 di langkah berikutnya Mark Pasman menghadang rencana putih dengan menteri ke A8 Dan di langkah berikutnya inilah Mikaltal akhirnya bisa comeback dalam permainan Memberi kejutan Mark Pasman dengan menteri pukul kuda E4 Pasman putuskan menteri hitam pukul menteri putih Mikaltal melanjutkan betengnya ke D8 skak Raja ke F7 Pion ke G8 promosi menteri skak Raja ke F6 Beteng ke D6 skak Raja ke F5 Menteri putih ke G6 skak Raja ke F4 Mikaltal melanjutkan pion G3 skak Raja ke E3 Dan beteng ke D3 skak Mark Pasman pun menyerah di langkah ke 40 ini Sebuah comeback yang luar biasa dari Mikaltal Sempat mengalami dua kali posisi sulit Mikaltal bisa comeback dan memenangkan permainan Membuat Mark Pasman menyerah di langkah ke 40 Berikut inilah satu kombinasi yang mungkin terjadi Apabila permainan tetap dilanjutkan Dan sampai disini pun Langkah-langkah tidak perlu dilanjutkan lagi Putih sudah menang Itulah kawan-kawan Sebuah permainan yang super cantik Dari Mikaltal Mampu meloloskan diri Dari situasi yang cukup sulit Terima kasih telah menyaksikan video kali ini Sampai bertemu di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!